Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai sebat semua berjumpa lagi di channel Bang Puput Di video kali ini saya akan membagikan Cara menghasilkan uang dari internet Hanya dengan cara yang sangat simple dan sederhana Dan tentunya cara ini 100% bisa menghasilkan uang untuk kalian Karena cara yang akan saya bagikan disini Adalah sesuai dengan pengalaman yang saya dapatkan Dan untuk teman-teman yang betul-betul ingin mendapatkan Penghasilan tambahan dari internet Dan tentunya bisa dilakukan siapa saja tanpa terkecuali Ini adalah salah satu cara yang sangat saya rekomendasikan Bahkan saat ini orang berlomba-lomba Menggunakan cara seperti ini untuk bisa mendapatkan penghasilan Tetapi yang perlu kalian ketahui lagi Ada sebuah proses yang harus kalian lewati terlebih dahulu Untuk bisa mendapatkan penghasilan sesuai dengan target kalian Dan disini ada pun cara yang akan saya bagikan adalah Saya ingin mengajak kalian untuk membuat konten yang sederhana Dan dari konten tersebut bisa kalian bagikan ke sosial media kalian Karena pada sekarang ini 70% orang lebih meluangkan waktunya di sosial media Contohnya saja mereka lebih menyukai melihat konten-konten short Baik itu di Youtube ataupun di TikTok Dan dari situlah kalian bisa mengambil peluang yang sebesar-besarnya Yang saat ini sedang terbuka Mungkin cara yang akan saya bagikan disini bisa kalian coba Karena dalam waktu 2 menit saja Kalian bisa membuat konten sebanyak-banyaknya dalam 1 klik saja Oke langsung saja kita masuk ke caranya Ada pun beberapa bahan yang harus kalian lengkapi disini adalah Yang pertama silahkan kalian buka CGPT dan disini tugas kalian cukup ringan ya Karena disini tugas kita ingin membuat konten short yang sederhana Tetapi memiliki banyak minat penonton Kalian buat konten short yang berhubungan dengan kata-kata motivasi Silahkan kalian tuliskan aja di bagian kolom pencariannya ini Contohnya saja nanti kalian tuliskan seperti ini Langkah selanjutnya tinggal kalian klik yang ada gambar pesawat kertas seperti ini Dan disini tugas kalian tinggal menunggu aja Sampai dengan CGPT ini selesai mengerjakan atau mencari Sesuai dengan kata kunci yang kalian berikan ke website CGPT ini Dan setelah kalian sudah mendapatkan kata-kata motivasinya ini Maka bahan kedua disini kalian harus mempersiapkan website Kanpa Setelah kalian sudah berhasil masuk ke website kanpa.comnya seperti ini Maka langkah selanjutnya untuk membuat video shortnya Nanti kalian klik di bagian video Langkah selanjutnya kalian pilih di bagian mobile video atau video seluler Kemudian langkah selanjutnya tugas kalian disini adalah Kalian harus menambahkan video latar belakang untuk konten short motivasi kalian Caranya kalian pilih di bagian desain Kemudian kalian tuliskan aja di bagian ini Video apa yang ingin kalian jadikan sebagai background dari konten short kalian Langkah selanjutnya disini silahkan kalian hapus aja Teks yang ada di dalam videonya ini terlebih dahulu Sebelum kita masuk ke tahap berikutnya Caranya kalian klik aja seperti ini di bagian teksnya Kemudian kalian hapus Setelah kalian sudah selesai menghapus teks yang ada di video backgroundnya ini Maka langkah selanjutnya disini kita harus menambahkan warna ke dalam video backgroundnya ini Caranya kalian klik di bagian elemen Kemudian kalian pilih kotak ini Setelah itu tinggal kalian sesuaikan aja kotaknya ini Dengan ukuran frame dari konten short kalian Setelah kotaknya sudah sesuai dengan frame dari video kalian Langkah selanjutnya silahkan kalian ubah warna kotaknya ini menjadi warna hitam Caranya kalian klik di bagian ini di bagian color atau warna Kemudian tinggal kalian pilih warna hitam Maka langkah selanjutnya disini silahkan kalian ubah Transparansinya menjadi lebih rendah Caranya kalian klik di bagian transparansi Kemudian tinggal kalian turunkan aja Dan kalian sesuaikan dengan keinginan kalian Dan jika kalian rasa sudah sesuai dengan keinginan kalian Maka langkah selanjutnya disini Silahkan kalian tambahkan teks ke dalam video kalian ini Caranya kalian klik di bagian teks Kemudian kalian pilih di bagian add a subheading Kemudian teks keduanya Kalian pilih yang di bagian ini Add a little bit of body text Silahkan kalian ubah warna teksnya terlebih dahulu Contohnya seperti ini Kalian klik sekali Dan kalian pilih di bagian text color Kemudian tinggal kalian ubah aja Warna teksnya sesuai dengan yang kalian inginkan Kemudian langkah selanjutnya Silahkan kalian buka kembali website cgpt-nya Langkah selanjutnya disini Silahkan kalian salinkan aja atau kalian kopikan Semua kata-kata motivasinya Sesuai banyaknya kata-kata motivasi yang kalian inginkan Untuk kalian buat menjadi konten short motivasi kalian Setelah itu kalian kembali ke website campanya Maka langkah selanjutnya disini Silahkan kalian klik di bagian app Selanjutnya kalian scrollkan aja ke bawah seperti ini Dan kalian cari nanti menu atau fitur Yang bertuliskan bulk create atau buat banyak Tetapi yang perlu kalian ketahui lagi Fitur tersebut tersedia hanya di akun kanpa pro saja Dan jika kalian yang menggunakan akun kanpa gratisan Kalian tidak bisa menggunakan fitur tersebut Dan untuk merubah akun kanpa gratis kalian menjadi akun kanpa pro Kalian harus melakukan upgrade terlebih dahulu Dan anggap saja disini kalian sudah memiliki akun kanpa pro Maka langkah selanjutnya silahkan kalian pilih Contohnya seperti ini nanti Kalian klik di bagian bulk create atau buat banyak Kemudian kalian pilih enter data manual Langkah selanjutnya disini silahkan kalian hapus kolom dan barisnya ini Caranya kalian klik di bagian clear table Setelah itu silahkan kalian tambahkan satu lagi kolom Di bagian ini dengan cara kalian klik di bagian add text Kemudian di bagian kolom yang pertama ini silahkan kalian klikkan sekali seperti ini Kemudian kalian tuliskan motivasi Kemudian di kolom yang kedua silahkan kalian tuliskan nama motivator Dan jika kalian sudah menuliskan keterangan di dua kolom tersebut Maka langkah selanjutnya silahkan kalian klik sekali di bagian kolom yang pertama ini Tentunya di baris yang pertama Kemudian silahkan kalian kopikan kata-kata motivasi yang telah kalian ambil Dari website cheat GPT nya tadi Dan setelah semuanya sudah tersalin seperti ini Maka langkah selanjutnya silahkan kalian klik di bagian down Setelah kalian sudah menklik di bagian down tadi Maka secara otomatis dia akan ketampilan seperti ini Dan disini tugas kalian Silahkan kalian klik seperti ini di bagian text yang ini Kemudian kalian klik kanan Selanjutnya kalian pilih connect data Setelah itu kalian pilih motivasi Karena di bagian text atas ini Itu adalah tempat kata-kata motivasinya Maka langkah selanjutnya disini tinggal kalian klik di bagian textnya yang kedua ini Kemudian kalian klik kanan Dan kalian pilih lagi di bagian connect data Selanjutnya kalian pilih di bagian nama motivator Setelah kalian sudah mengkonekkan semuanya Maka langkah selanjutnya disini Tinggal kalian klik di bagian continue Kemudian kalian akan melihat tampilan seperti ini Ini adalah kata-kata motivasinya Yang akan kalian jadikan Konten short yang begitu banyak Hanya dengan satu klik saja Dan langkah selanjutnya Agar bisa semua ini menjadi video Hanya dalam satu kali klik Caranya tinggal kalian klik di bagian generate Dan disini website kanpannya Sudah berhasil membuat semua kata-kata motivasi Yang telah kita salinkan dari CGPT tadi Menjadi video yang begitu banyak Hanya dengan satu klik saja Dan jika nanti kalian ingin menambahkan animasi ke dalam text kalian Agar lebih menarik lagi Nanti kalian klik aja textnya seperti ini Kemudian kalian pilih animasi Selanjutnya kalian pilih aja animasi mana Yang ingin kalian buat ke dalam text kalian tersebut Misalkan saja kalian disini ingin merubah back soundnya di setiap videonya berbeda-beda Nanti tinggal kalian pilih aja terlebih dahulu video mana yang ingin kalian tambahkan back soundnya Misalkan saja video yang ini ya ingin saya tambahkan back soundnya Kemudian langkah selanjutnya kalian pilih di bagian upload Setelah itu kalian pilih audio Kemudian kalian pilih upload file Dan tinggal kalian pilih aja back sound mana yang ingin kalian tambahkan ke video-video kalian Tetapi saran saya agar kalian tidak terkena copyright Silahkan kalian download aja back soundnya di youtube studio kalian Setelah back soundnya sudah selesai atau berhasil kalian upload ke website kanpai ini Maka langkah selanjutnya silahkan kalian pilih aja back soundnya di bagian kolom audio ini Agar bisa langsung masuk ke video kalian ini Caranya kalian klik sekali seperti ini Maka secara otomatis back soundnya akan masuk ke video yang kalian pilih Dan disini kita sudah berhasil membuat videonya dengan satu klik saja Dan untuk menyimpan hasil video kalian ini Caranya kalian klik di bagian share Kemudian kalian pilih download Kemudian di bagian alfag ini Jika kalian ingin mendownload semua videonya Kalian checklist saja nanti di bagian alfag ini Dan jika kalian nanti ingin mendownload videonya satu persatu saja Nanti tinggal kalian hapus saja checklistan di bagian alfag ini Kemudian kalian pilih aja video mana yang ingin kalian download terlebih dahulu Misalkan saja kalian ingin mendownload video yang ini di bagian pack 1 Caranya kalian checklist saja sekali seperti ini Kemudian tinggal kalian klik di bagian down Langkah selanjutnya kalian klik lagi di bagian download Maka secara otomatis video yang akan terdownload hanya satu saja Maka secara otomatis pula video tersebut akan masuk ke penyimpanan kalian Dan langkah selanjutnya tinggal kalian bagikan aja ke sosial media mana yang kalian inginkan Tetapi yang perlu kalian ingat lagi seperti yang saya katakan di awal tadi Cara ini bukan langsung bisa memberikan penghasilan kepada kalian Yang artinya semua di sini perlu proses terlebih dahulu Semoga cara menghasilkan uang dari internet ini dapat bermanfaat untuk teman-teman semua Sampai jumpa di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh